Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel Viga Tutorial Di sini saya akan coba membagikan tutorial bagaimana cara membagi dua layar di laptop Jadi seperti dilihat di layar di sini ya teman-teman Untuk layar laptop ini ada dua ya, untuk sebelah kiri ini itu ada Microsoft Excel Dan sebelah kanannya itu ada Microsoft Word Oke, untuk membuat bagi dua layar seperti ini itu cukup sangat gampang sekali teman-teman Langsung saja kita ke tutorialnya Oke, kita perkecilkan dulu ya, kita refresh Dan di sini kita pastikan dulu sudah buka aplikasinya teman-teman ya Sudah buka aplikasi seperti ini ya Kita buka aplikasinya dulu ya, contohnya kita buka Microsoft Word ya Dan ataupun aplikasi lain, bisa aplikasi seperti editing juga teman-teman Bisa kita bagi ya teman-teman ya Atau aplikasi Google atau Chrome dan semacamnya teman-teman Jadi untuk membagi layarnya cukup gampang sekali teman-teman ya Di mana untuk di keyboardnya itu teman-teman ya Kita klik atau pecat dengan tombol Windows Sama tombol yang pojok ke kanan ini teman-teman Seperti ini, di sini kita klik dengan bersamaan ya Yang ini sama yang ini teman-teman Itu kita klik saja, kita coba langsung saja ya Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya ya Contohnya ini Microsoft Word Ini kita klik 1 dan 2 Dan otomatis teman-teman ya Itu layar dari laptop ini akan terbagi jadi 2 teman-teman Atau untuk Microsoft Word ini akan menjadi kecil ya Oke Dan kita lepas tangan kita di Windowsnya itu sama ini Dan ini itu akan muncul dengan sendirinya teman-teman ya Jadi kita tinggal klik mana yang mau kita buka Ya contohnya kita buka Microsoft Excel ya Langsung saja Oke jadi teman-teman di sini ada 2 layar langsung ya Secara bersamaan akan muncul di layar laptop kita Kita bisa mengetik di Microsoft Word Dan juga kita bisa mengetik di Microsoft Excel Sekian tutorial kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini Saya Fika Tutorial pamit Sampai jumpa di video kita berikutnya